Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Reheng Channel Kali ini saya akan Membuat animasi Subscribe dan lonceng Di HP Android dengan KineMaster Contohnya Seperti video Ini Oke sebelum itu Jangan lupa subscribe Dan tekan like Selamat menyimak video ini Oke guys Kita langsung ke aplikasi KineMaster Kita buka dulu Proyek baru Terus kita rasio aspeknya 9 kali bagi aman Setelah itu Kita langsung membuka background Kita buka background warna putih Agar lebih terang Dan setelah background Itu kita atur durasinya Berapa detik Setelah kita atur Kita langsung menuju Ke lapisan Kita akan mengambil lapisan Mengenai logo subscribe Logo subscribe Kita ukur Kita ukur Kita posisikan Dimana Nah Sudah tepat posisinya Terus kita menuju Ke lapisan yang kedua Yaitu Tombol lonceng Tombol lonceng ini Langsung kita masukkan Ke dalam layar Kita atur Dan kita posisikan Dimana Gitu kan Langsung Kita kembali Ke lapisan yang ketiga Kita masuk ke lapisan Masuk ke lapisan yang ketiga Ya Nah Sebelum masuk ke lapisan ketiga Kita atur dulu Durasi masing-masingnya Kita atur Setelah kita atur Nah Kita langsung Ke lapisan yang ketiga Yaitu Kursor Tanda panah Langsung kita Kita tempel Di layar Kita atur Ukurannya Dan posisikan Di bawah Jadi Setelah kita Posisikan di bawah Oke Kita klik Setelah kita klik Kita atur Posisi kursor Baru kita Buat animasi Dari kursor tersebut Kita arahkan ke subscribe Setelah itu Kita klik Nah setelah kita Klik centang lagi Kita Kembali ke kursor Masuk ke animasi Kita pindahkan animasi Ke lonceng Kursor ini Kita pindahkan ke lonceng Kita klik Contreng ya Kita klik contreng lagi Terus kita pindahkan lagi Sedikit Baru kita Blok Atau kita klik Kita buat animasi Untuk menghilangkan Kursor tersebut Setelah di checklist Baru Kita mulai Deh Kita lihat dulu ya Hasilnya nanti Hasilnya seperti ini Nah sebelum itu Kita langsung ke playhead Kita playhead dulu Kita bagi dua video subscribe Nah setelah itu Kita arahkan ke playhead itu Baru kita masuk ke titik tiga Kita masukkan Pindah ke belakang Setelah pindah ke belakang Kita perbesar Saya perbesar sedikit Nah kita perbesarkan sedikit Kita klik ok Setelah itu langsung lagi Menuju ke lonceng Kita arahkan ke lonceng Setelah kita arahkan ke lonceng Nah seperti ini Kita arahkan ke lonceng Baru kita playhead lagi Nah kita playhead Nah playhead yang pertama itu Kita klik Setelah itu Kita langsung ke Ketiga Kita masukkan ke duplikat belakang Oke kita perbesar sedikit Maka Udah jadi Udah jadi Nah setelah udah jadi Kita coba dulu terlebih dahulu ya Coba terlebih dahulu Oke Udah Kita atur sama panjangnya Setelah kita atur Kita masukkan Musik Atau nada Pertama kita buat untuk nada belnya Nada belnya Kita tambahkan nada belnya disini Kita menggunakan nada bel yang ketiga Nada loncengnya ya Setelah kita masukkan nada lonceng Kita close Baru Kita masuk ke klik Mouse nya kita harus Berikan nada lagi Nada klik di mouse Kita masuk lagi ke Ke suara Cari Ada mouse Kita pakai mouse 1 Mouse 2 Kita klik Kita tambahkan disitu Oke Nah setelah itu jadi Udah jadi nih Animasi subscribe dan lonceng Ya Kira-kira Sudah cukup Setelah semua selesai Diatur Durasi-durasi masing-masing layar Langsung Kita Close Atau kita Centang Untuk mengatur animasi Animasi keluar Nanti kita atur Animasi keluarnya Itu A-A Dengan menggunakan animasi keluar Usap ke kanan Loncengnya pun Seperti itu Kita masukkan animasi keluar Baru kita Ke Usap kanan Sampai sini Sudah Kita tes dulu ya Kita tes dulu ya Seperti inilah Videonya Setelah kita tes Seperti ini video Nah Videonya sudah selesai Kita potong dulu nih Kelebihan daripada Background Kita potong terlebih dahulu ya Kita cut Cut Langsung Lehet kanan Sudah Sudah Inilah Video animasi mengenai subscribe ya Setelah selesai Langsung Kita ekspor Kita ekspor Kita ekspor Tunggu beberapa saat Nah Setelah kita ekspor Maka selesai Sudah Cara pembuatan Animasi Subscribe Dan lonceng Di hp android Dan Dengan Menggunakan Kine master Oke Teman Jangan lupa Subcribe Jangan lupa Subcribe Sampai jumpa Ke video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi